Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menegaskan tidak ada pembebasan dari hukuman bagi prajurit TNI yang melakukan kesalahan. Terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota PAS Pampres dan juga dua prajurit TNI lainnya, Panglima Yudho menjamin proses hukuman terhadap tiga pelaku akan dilakukan secara profesional dan juga transparan. Selain itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menolak adanya pengajuan perbaikan penjara militer. Menurutnya, hal tersebut diputuskan Yudho agar prajurit yang bersalah mendapatkan efek jera dengan apa yang telah diperbuatnya. Selalu saya sampaikan tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan apalagi sampai tindak pidana berat. Dan kita tidak menutup-nutupi. Silahkan bertanya pada penyidik dan saya lihat kemarin penyidik dari Buspom Kodam sudah menyampaikan semuanya. Sudah menyampaikan semuanya bahkan saya lihat penyidikannya secara terbuka. Jadi para media, masyarakat bisa mengakses. Jadi tolong jangan ada lagi apa namanya seolah-olah kami ini melinding-lundungi prajurit. Tidak. Tidak. Bahwa kita menerapkan reward and punishment. Kalau memang jelek ya kita hukum. Kalau mereka baik ya pasti akan kita berikan penghargaan. Jangan sampai atas ulah prajurit yang apa namanya. Satu, dua, tiga orang yang jelek melukai semua prajurit kita yang sekarang ini lagi 5 ribu prajurit TNI. Yang sekarang ini lagi berjuang untuk latihan. Ini perbandingannya. Jadi jangan dikebiahuyah. Jangan dikebiahuyah untuk TNI. TNI masih banyak yang baik. TNI masih banyak yang baik. Yang jelek ini hanya 0,0 berapa persen ini. Mas mil kita, penjara kita, saya sampaikan kembali. Tidak usah diperbaiki penjara ini untuk prajurit-prajurit yang salah. Ya biarin saja dengan kondisi yang seperti itu. Biar dia merasakan. Jangan sampai justru yang prajurit yang salah tadi justru mas milnya jadi bagus. Nah kok enak? Ya tidak ada. Makanya kemarin diajukan perbaikan, tidak ada perbaikan. Biar seperti itu. Biar kapok dia. Tidak melakukan kesalahan lagi.